Duta Pesona Wisata bertransformasi dari sebuah agen tiket wisata jadi bisnis pemandu wisata alam, wisata budaya, dan kuliner serta penyelenggara acara atau event organizer. Apa yang saya pakai dulu tahun 2018, tidak valid lagi di sekarang. Sekarang market lebih melihat kepada template seperti TikTok, Reels. Dan kita mengikuti itu. Kita bikin video pendek, kita promosikan perusahaan kita. Produk kita dengan menggunakan video-video pendek. Jadi memang kita harus adaptasi untuk menyesuaikan cara kita meraih pasar itu seperti apa. Lili tidak meninggalkan strategi konvensional. Tetapi memang 80% strategi pemasaran yang diterapkan memakai cara digital. Tak lupa, Lili menggandeng pabrik figur lokal untuk mempromosikan bisnisnya. Lili bilang bisnisnya mampu berkembang di tengah disrupsi teknologi, praktis karena upaya sendiri. Ia mengaku belum merasakan kehadiran pemerintah yang menuntungnya agar bisnis yang ia geluti tak mati ditelan arus digitalisasi. Pemerintah kalau mau digitalisasi pariwisata, tidak usah melakukan pelatihan secara tiga hari kemudian orang tiba-tiba bisa digital. Tidak, karena proses digitalisasi ini belajarnya itu sangat lama. Lebih baik pemerintah memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha yang sudah mempunyai website, sudah mempunyai konten, sudah punya apa. Kemudian mereka memberi bantuan berupa subsidi dana untuk iklan gitu. Otomatis si pengusaha atau si perusahaan ini, dia sudah pasti sudah punya strategi untuk mendigitalkan daerahnya masing-masing. Digitalisasi mampu mengangkat pariwisata Indonesia. Tapi sayang, negara belum memanfaatkan perkembangan teknologi seutuhnya untuk memasarkan pariwisata Indonesia. Kalau kita lihat best practice di negara lain ya, let's say Singapura. Apa sih yang dipunyai Singapura? Singapura tidak memiliki sejarah kultur. Maksudnya mereka punya kultur Melayu gitu. Tapi dengan teknologi mereka bisa membuat sajian wisata yang men-created tapi highly demanded. National Museum di Inggris, misalnya mereka menawarkan free touring dengan VR yang kita bisa masuk ke website-nya. Kemudian kita bisa memiliki visualisasi. Itu salah satu cara bagaimana orang lebih attract dengan point of interest tempat-tempat wisata tersebut. Agar peluang bagi peningkatan ekonomi terbuka optimal, transformasi pariwisata digital harus berjalan merata dan berkelanjutan.